Teman, aku punya kakek. Beliau adalah seorang pembuat garam. Ada peribahasa bilang, asam di gunung, garam di laut. Nah, garam yang dibuat kakekku ini berasal dari air laut yang dimasak lho. Kakek Markus membuat garam sejak lama secara turun-menurun. Pekerjaan membuat garam ini adalah warisan dari orang tuanya. Kita lihat cara membuatnya yoo. Sumber dari garam kakek Markus adalah air laut yang tidak akan ada habisnya. Ditimbangnya pun langsung dari laut. Setelah itu, air laut dimasak sampai mengkristal. Proses pemasakan ini berlangsung sampai 4 hari. Makanya, api harus terus dijaga dan jalan sampai padat. Tapi ada juga sebagian yang sudah mengkristal dan sudah jadi. Garam yang memang kristal, kemudian dijemur. Kakek Markus berbaik hati memberi kami sekrennya kecil ini garamnya. Terima kasih banyak ya, kekek.